Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Learning English with Pak Nur Jumpa kembali dengan channel saya Belajar Bahasa Inggris bersama Pak Nur Alright guys, now we'd like to discuss The review about the uses of verb ink In any conditions Di kini kita akan membahas Penggunaan kata kerja ink Dalam berbagai konteks yang berbeda Okay In this case we have to Translate the following Indonesian sentences Into the English one And then I will explain one by one Di sini kita akan menerjemahkan Kalimat-kalimat Bahasa Indonesia Kedalam Bahasa Inggris Dengan menggunakan verb ink Dan nanti akan saya jelaskan satu per satu Alright, we start from exercise number one Okay, lihat Anak-anak itu sedang bermain dengan riang gembira Alright, lihat Look Anak-anak itu The children Sedang bermain Are playing Dengan riang gembira Cheerfully Right Right di sini Verb ink dipakai dalam konteks Present continuous ten Yaitu peristiwa yang sedang terjadi Saat ini atau sekarang Yaitu dengan menggunakan Are Is Atau M Are Dalam konteks inilah A Verb ink The children Are playing Cheerfully Okay, good Now we go on with Exercise number two Ketika dia Laki-laki datang Saya sedang mengerjakan tugas saya When Ketika ya Dia laki-laki When he came Lampo I was Doing My My work bisa Atau my task Bisa Right Di sini gunakan kata I was doing Tentu saja ini adalah Verb ink dipakai dalam konteks Sebagai atau dalam kalimat Past continuous ten Yaitu Bentuk ink Ya Di waktu lampu Sedang terjadi di waktu lampu Ya Di When he came Ini berarti menunjukkan Waktu lampu Sehingga Apa itu Kontisusnya itu gunakan Worse Ya Karena A ini worse Ya Right We go on with number three Kami telah tinggal di kota ini Selama lebih Dari lima tahun Oke We Have Been Living In this Town Kalau kota kecil Kota besar City For More Than Five Years Years Di sini gunakan Have been Living Ini adalah verb ink dipakai Dalam kalimat Present perfect continuous ten Yaitu yang telah dan masih Berlangsung sampai saat ini Yaitu gunakan have Been Verb ink Ya Right Jadi number one Number two And number three Ini Dalam konteks Continuous ten Ya Number one Itulah present continuous Number two Adalah past continuous And number three Adalah present perfect continuous ten Oke We go on with Exercise number four Berenang dapat membuat Kita siat Di sini juga menggunakan Verb ink Ya Berenang Swimming Ya Swimming Can Make Us Healthy Ya ini Verb ink di depan Ya Kata kerja Ini sebagai Dalam misalnya Grammar namanya Ada Gerund Yaitu Kata kerja yang dipendakan Maka dalam bentuk Verb ink Ya Jadi kata kerja di sini Berbukti sebagai Kata kerja Verb ink Berbukti sebagai Kata benda ya Di sini Verb ink Gunakan sebagai Subjek suatu kalimat Berenang Swimming Can make us Healthy Nanti dalam kontek lain Kita bisa buat kalimat Misalnya Speaking english Needs A lot of practice Berbicara bahasa inggris itu Butuh banyak latihan Misalnya juga Cycling is my hobby Cooking is my wife's hobby Dan seterusnya Alright Number five Apakah ayamu suka bersepeda? Does your father like cycling? Ini juga bentuk ink Ini adalah Bentuk ink dipakai sebagai Apa itu? Gerund as object ya Gerund sebagai object Gerund tadi katakanlah Dikatakan sebagai kata kerja yang dipendakan Apakah ayamu suka bersepeda? Verbnya harus dalam bentuk verb ink Karena ini sesungguhnya Ini sama dengan noun ya Misalnya sama dengan Does your father like donut? Misalnya ya Makanya Kata kerja yang dipakai adalah Dalam bentuk verb ink Ini dipakai sebagai Object Dari kalimat ini ya Alright We're going with number six Pak Suharto dikenal sebagai General yang suka tersenyum Right Mr. Suharto Is Noun Bisa juga worse Kalau mengacunya orangnya udah lampu As A Smiling General Kita sering Dalam berita-berita Smiling General Yaitu General yang suka tersenyum Disitu verb ink dipakai sebagai Apa itu Active Participle Yang punya arti Yang sedang Atau yang suka Misalnya Kata lain Misalnya Tadi ada smiling general Ada smiling girl Ya Oke The next one Number seven Kadang-kadang anak perempuanku pergi ke sekolah Tanpa sarapan pagi Kita coba terjemahkan Sometimes Sometimes My daughter My daughter My daughter Goes To school Without Having Atau eating Boleh saja Breakfast First Ya disini Verb ink digunakan Setelah Preposition Without Nah disini adalah Verb ink lagi-lagi sebagai Gerund Jadi setelah preposition Kata kerja yang kita pakai selalu gunakan Verb ink Tidak hanya without Tapi juga misalnya by Oke Ya You can improve your english By By Listening To the radio You can improve speaking english By practicing more Dan seterusnya Bisa juga misalnya Off Are you fond of Collecting stamp Apakah kamu suka Mengumpulkan perangkut dasarnya Setelah off Without Without With By In At On Nah itu gunakan Verb ink Oke number eight Sambil menangis Perempuan itu Menceritakan Kisah sedihnya Sambil menangis Crying Ya ini crying The woman Told Her Sad Life Right Crying The woman Told her Sad Life Dia juga sebut sebagai Active Participle Punya arti Ya Sambil Menangis Crying Ini verb ink Juga ya Alright Guys We have Discussed About The many Functions Of Verb ink In Many Conteks Kita telah Meniskusikan Beberapa Fungsi ya Dari Kata kerja Verb ink Dalam beberapa Konteks Hopefully You can Understand well And you can Try In your Own Sentences Semoga kalian Paham Dan juga Bisa Mencoba Untuk Menggunakan Dalam Kalimat Anda Selesai Don't Forget To Turn Subscribe Like And also Give Your Comment Thank you And See you Again In